Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Rizky Aner di kesempatan hari ini saya ingin memperlihatkan sebuah tongat ular gali asam jawa ini masih terbungkus oleh kain mori dibungkus kain mori agar bersih tidak kotor jadi saya bungkus ya langsung saja kita buka ya ya sudah saya buka ya seperti inilah ya wujud tongkat ular gali asam ya ini seperti ini bentuknya menyerupai ular ya ini ini kepala ular ya dan ini pula ini ya ini seperti inilah ya tongkat ular gali asam jawa ya ini bentuknya ya ini sudah terbentuk seperti nyurupai ular ini ya ini ini kepala ular ini jawa kepala ya nyampung karena disini juga melah ya ini ini saya dapat sudah lama banget ya sudah sekitaran kurang lebih 5 tahun yang lalu ya 5 tahun yang lalu ya 5 tahun yang lalu ya dan ini lagi ini juga ini tongkat ular gali asam ya yang diakini dan dipercayai ya bagi keyakinan masing-masing tongkat ular gali asam ini ya gali asam itu dicari-cari banyak orang ya seringkali banyak orang yang mencari karena sebuah tuah keyakinan tuah yang terkandung dalam sebuah gali asam karena memiliki energi tuah energi gaib ya jadi banyak yang dicari jadi banyak yang mencari ya karena ada yang meyakini dan mempercayai gali asam itu banyak sekali manfaat dan gunanya ya apalagi yang sudah menjadi tongkat seperti ini jika ada kalah orang yang memiliki ilmu kebal itu juga dipukul dengan gali asam itu ilmunya akan lenyap ya itu sih bagi keyakinan masing-masing disini saya hanya ingin menjelaskan sedikit dari sebuah gali asam dan tadi yang saya bilang itu bagi yang mempercayai ya dalam keyakinan masing-masing ya di video yang terdahulu sudah saya upload tentang sebuah kasihat gali asam ya namun bentuknya hanya sebatas kayu gali asam ya ga berbentuk kular seperti ini disini saya hanya ingin menunjukkan sebuah tongkat tongkat ular gali asam jawa ini ya jadi bentuknya seperti ini ya ini sudah terbentuk ya inilah gali asam banyak yang mencari-cari gali asam karena sebuah kasihat dan kebanyakan tuah yang dicari dalam sebuah gali asam ini ya jadi gali asam itu diakini dan dipercayai memiliki mengandung sebuah suruh gaib ya energi gaib tergantung di dalam gali asam ya jadi sebenarnya kalau menurut saya ini hanya sebuah lantaran ya tetap kekuatan seperti apapun benda seperti apapun kembali lagi kepada penguasa jagat ini ya atau sama pencipta ya benda seperti ini hanya sebuah lantaran ya dan banyak di luar sana yang mencari-cari gali asam ya yang asli ya ada juga yang berani membeli dengan nilai tinggi ya gali asam itu sangat sulit dicari karena asam pohon asam itu pada umumnya ga bergali ya dan jarang sekali pohon asam itu bergali padahal itu jika ada pohon asam yang ada galinya itu sangat langka sekali dan galinya itu sangat dicari-cari oleh pengenal tua ya karena memang sangat sulit menemukan sebuah galinya ya kalau pohonnya banyak dijumpai namun galinya itu sangat sulit bagaimana itu galinya asam itu dicari-cari ya karena sebuah tuah yang tergandung di dalamnya ada yang bersaya ada yang tidak disini juga saya enggak memaksa ya ini bagi keyakinan masing-masing ya namun kalau membahas atau memperkenalkan dalam sebuah galih asam itu enggak jauh dengan kemistisan karena galih asam itu banyak yang percayai mengandung tuah mistis di dalamnya ya maka dari itu jika ada orang yang mencari-cari galih asam itu biasanya ke arah tuah ya dan juga enggak semua para tuah ada juga ya karena kelangkaannya dia mencari sebuah galih asam ya karena memang sangat sulit sekali dicari maka dari itu banyak orang yang ingin memiliki sebuah galih asam karena memang sangat langka sekali ya banyak pohon asam besar tinggi di tebang itu banyak sekali yang kosong enggak ada galihnya ya namun terkadang pohon yang kecil malah ada galih asamnya ya ya inilah ya dan dipercayai tanpa sarangnya energi atau makhluk gaib yang menempat di galih asam karena memiliki tuah energi alami yang terkandung di galih asam ini ya seperti inilah wujud tongkat ular galih asam jawa ya nah galih asam yang dibentuk maksudnya ini menyerupai ular ya ini pada itu saya katakan tongkat ular galih asam ya banyak juga enggak cuma dibentuk seperti ular seperti ini ada juga yang dibentuk seperti alat micat ya karena memang sering digunakan untuk bagus untuk sebuah alat micat ya patusuk lapak kaki dulu ya di video yang terdahulu sudah saya upload ya tentang galih asam yang untuk micat disini saya ingin menunjukkan sebuah bentuk tongkat ular galih asam jawa perhatikan ya baik-baik seperti ini galih asam jangan salah apalagi meyakini galih asam asli padahal palsu ya alhamdulillah ini saya dulu dapat langsung dari pohonnya ya jadi enggak ragu ya karena benar-benar di pohon asam ada galihnya alhamdulillah bisa diabadikan video ini dan bisa berbagi rasa ya menunjukkan sebuah galih asam ya semoga menghibur peranfaatnya ambil positifnya buang negatifnya jika negatif semua asa diambil ya seperti inilah bentuk galih asam ya yang rujud bentuknya seperti menyerupai ular ya untuk tua sedikit saya bahas galih asam ini bisa untuk menetelarisir ya dari kinegatif ya dan bagi siapa yang memiliki ilmu kebal bisa lenyap sehingga galih ini dipukulkan ya ke orang yang memiliki ilmu semacam yang tadi saya bicarakan ya dan ada yang meyakini untuk penjagaan dan juga ada juga serana untuk pengobatan ya jadi galihnya direndam atau direbus galihnya ya lalu akhirnya setelah dingin diminumkan ya namun itu sudah saya bahas pula di video yang terdahulu disini sebenarnya saya ingin menunjukkan sebuah bentuk tongkat ular galih asam jawa ini ya jadi tentang kasih ada manfaat sudah saya jelaskan di video terdahulu yang paling ini ya tentang sebuah kali asam tongkat ular kali asam jawa ya berbenan menghibur bermanfaat salam damai salam sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati